Intro Halo Gengsky Gengs kekinian Yes, balik lagi sama channel paling romantis Bombastis Paling keceh agis kekinian Kekeluargaan, persahabatan Apa yang kebukaan Saya laptop TV Sekali buka, langsung kegoda Hmmmm Nah, ketemu lagi nih Sama kita, Ondi Gue Onyx Ya sekali nih, Gengs buat kalian yang udah nge-request Natasha Wilona Ini dia saatnya, kita akan mereview dia Hari ini, iya kadang kita kan suka baca di Instagram Kakak Wilona dong, Gengsky Wilona dong, Gengsky, hari ini Gengsky Adi siap-siap nih Memberikan hasil kepo nya gitu Itu nanti, kita mau nge-review dulu Natasha Wilona Kamu kapan jadinya kamu ditanyain tau Kepo Wilona, kamu gak pernah mau kan Jadwal aku sibuk Senin aku meeting Selasa, aku syuting sama kamu Jadi ada yang berbeda untuk selanjutnya kali ini nih, Gengs Kalau biasanya kita mereview kehidupan pribadi Dan kisah cintanya Kali ini kita mau memberikan yang Diveren, istimewa Yaitu perjalanan karir Dari seorang Natasha Wilona Mungkin besok perjalanan karir kakak Adi Baiklah, cek itu Alright, Gengsky Untuk memulai review kita kali ini Saya akan bertanya langsung Kepada sosok Natasha Wilona Oke Natasha Wilona Gimana sih perjalanan atau awal karir kamu di dunia hiburan ini? Cek itu Pertama kali banget itu waktu umur 8 atau 9 tahun Itu pertama kali banget aku jadi kayak fashion show modeling gitu Karena aku kan dulu emang sekolah modeling Sempet setahun Dan aku pertama kali banget itu Terus aku pindah ke Jakarta Itu pertama di Banjarmasin ya Terus aku pindah ke Jakarta Aku memulai karir ikut-ikut global fashion show Dasar yang menang Akhirnya mulailah ke iklan Terus pas sekitar aku umur 10 tahunan Aku mulai pelan-pelan jadi Kayak ikut-ikut FTP Kisah kawasan oleh anak Sempet 10 judul Terus kayak gitu sempet film sekali Untuk masih kecil jadi flashbacknya Chelsea Olivia Waktu itu film Summer Breeze Terus udah deh aku vakum Habis itu udah lama gitu Dan baru lagi pas Pas Tahun berapa ya Pokoknya waktu aku umur 13 Atau 14 tahun gitu Pas aku umur 13-14 tahun Baru pertama kalinya Oke Pas aku umur 14 tahun Itu pertama kalinya Aku siletron Dan siletron pertama aku itu Yang masih di bawah umur Alright genkski Jadi kamu Wilona dari kecil udah multitalenta banget Bukan aku Wilonanya kamu Oke Wilona Bisa diceritakan sejak apa? Jadi aku kecil aku acting Terus aku juga modeling Terus aku Keting string Ya jadi guys Lanjut lagi nih Dari kecil udah warawiri Udah multitalenta gitu ya Kakak Adi Multitalenan Kira-kira ada berapa sinetron? Kakak Adi Wilona Kamu sebagai mantan asisten Dan juga mantan pembantayan Ya Manajer lah Kira-kira ada berapa sinetron? Yuk Cepidot aja deh Kira-kira Masih gimana? Mahaan Aku hitam dulu boleh gak? Wih sombong Sombong banget gue Eh gila-gila 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 Aja gila-gila Ya Allah Banyak banget Banyak banget Pertanyaan aku banyak banget Itu berapa ya? Ada 8 Wow 8 Kakak Adi sebenernya 18 biasa aja Kakak Adi ya Ya seperti itu 18 tapi jadi batu Jadi pohon Jadi rumput Jadi rumput Jadi amin Cuman di liatin kakinya doang Oke lanjut Ternyata si Luona ini udah 8 sinetron Lumayan lah ya 8 judul sinetron yang sudah dibintangin Tapi kan awalnya mulai dari modeling nih gengs Kira-kira nih Kalo disuruh milih gitu ya Dia lebih suka mana? Modeling atau acting? Aku lebih suka sing Oh kamu sing Oke cek hidup ya Luona sih Kalo aku sih untuk saat ini sinetron Karena kan udah jelas ya sinetron lagi running Dan sekarang juga lagi promo judul baru Jadi ya yaudah Jalanin yang ada dulu aja depan mata Alright, alright gengski Nah Ternyata Untuk saat ini pilih dunia action dulu Katanya si Luona memilih dunia acting Acting pak Oh acting Oh Aku menyebutnya acting sesuai tulisannya Nah ngomong-ngomong nih Soal acting Kira-kira kalo misalkan film layar lebar Apa kabarnya ya Wilona ya? Soalnya kalo Aldi kemarin Aldi juga layar lebar loh Tapi jadi balser Cek hidup Aku udah main sih film layar lebar Tapi baru 3 judul Baru film rumah pasung Itu horror Thriller gitu Terus film relationship Itu drama romantik Sama yang terakhir Summerfest Aku kecil Tertarik ga sih Wilona Untuk main di film action? Tertarik sih Cuma mungkin nanti someday ya Karena kalo saat ini kan jadwalnya lagi Padat gitu Kedua judul Belum kadang ada meet and greet Ke tiap kota Belum kalo aku harus ada kayak Kerjaan-kerjaan lain Jadi ya Kalo film action kan Masih butuh perhatian lebih ya Jadi ya nanti aja deh Tunggu Alright genkski Lanjut lagi nih Ya selama menekuni dunia acting Namanya menekuni suatu dunia Itu pasti ada pengalaman Pengalaman Pahit, manis, suka, duka Belanja, warawir Itu salah ya Nah seperti apa sih mungkin Pengalaman si Wilona Di dunia acting Yang paling berkesan Yang paling berkesan Pengalaman atau actingnya Yang mana nih yang paling berkesan Pengalaman hidup kali ya Oke check it out Apa ya Mungkin perjuangan dari nol Kali kan Aku emang memulai karya di entertainment Itu dari nol Dan Aku selalu kayak ngerasa Apa ya Aku selalu menghargai Setiap perjuangan yang ada Saat-saat merindu Itu adalah saat-saat paling Membahagiakan bagi aku Karena Disitulah kita tahu Gimana rasanya Untuk dijuang Untuk diusaha Dan untuk Lebih baik Gitu Yang namanya ngerasain Kadang kita casting Ditolak Atau belum dapet iklanan Atau mungkin belum masuk Karakternya itu udah pernah pasti Tapi ya itu kan Bagian dari proses ya Oke gengski Nah itu dia tadi Review kita Soal kembarannya Aku Natasha Wilona Ya saya Aku Wilona ya Kalau dia Wilona Kita adalah bayi yang tertukar Jadi Menurut kalian ya guys Dari review barusan Menurut kalian Gitu kan Dia lebih baik meneruskan Tetap di dunia acting Atau Meneruskan Karirnya Di dunia Modeling Kamu kayaknya Dunia Astral Ya gengs Jawab Pendapat kalian Gitu kan di kolom Comment video ini Jangan lupa ya Jangan lupa Eh kamu juga bisa request Jangan lupa Selebtov punya konsep Live Instagram Kalau misalkan ada kepo lagi live Kamu jangan lupa langsung nongkrong Bisa tanya langsung sama Artis gila kamu Artisnya bener Dengan hashtag Dengan hashtag Oh ini gak Jadi kita ketemu Kamu artis nih Oh langsung Live Jadi kamu bisa langsung kasih pertanyaannya gengs Tetap di salam kepo Gitu Jangan lupa like Subscribe Jangan lupa comment And share Kalau tetap tipice banyak-banyaknya Iya Kita juga mau ucapin Thanks to Gua apa nih Kresida Dan aku Damor Yang udah bikin kita makin kece Buat kamu yang pengen ikutan kece Bagaimana Kak Adi Jangan lupa kunjungi outlet-outletnya Bukan kirim surat Ya Oke Ketemu lagi sama kita berdua Ondi Gue Onik Gue Adi See you next time Bye 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 bye